Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Diri Finando Channel Tapi guys, ini aku lagi ada di rumah ya Meskipun ini weekend Aku ingin berbagi pengalaman ya Sharing pengalaman Yang itu untuk meningkatkan atau menambah Penghasilan kalian di rumah ya Barangkali bisa dimanfaatkan ketika libur kerja ya guys ya Karena seperti di judul Aku ingin memberikan ide bisnis atau tips usaha Ya, buat kalian barangkali ingin memanfaatkan Waktu longgar kalian ketika di rumah Jadi ini sangat murah meriah ya Biayanya itu sangat murah meriah sekali Dan tentunya insya Allah kalian pasti mampu ya guys Karena ini gak ada yang besar ya bagi aku Untuk bahan-bahannya Tanpa lama-lama, yuk langsung saja Kita praktekkan ya Kita praktekkan untuk Kita buat langsung ya Kita buat langsung Mudah-mudahan ada ya guys Saya juga belum lihat sih Belum lihat bahannya itu ada apa enggak disini Nah itu ada yang beli Baru aja aku mau bikin Udah ada yang beli Jadi kita langsung saja Boba, rasa? Coklat Coklat Sekalian ya guys Ini tanpa kita setting-setting Kebetulan lagi ada yang membeli Jadi sekalian kita buat ya Coklat Langsung aja ya Lunggu aja Kita layani langsung guys Jadi yang kita butuhkan Pertama itu Karena ini jualannya itu Es boba Ini kita boba siapkan ya Kita siapkan Ini tinggal sedikit guys Untuk masih ada Dan susu Kalian bisa pakai susu diamant Atau Susu ultra Kayak gini ya Tapi ultranya udah habis Jadi itu juga Tinggal selera kalian Nah Kalau Rasa coklat disini Aku tuh menggunakan Coklatos ya Atau bisa Kalian menggunakan Beng-beng Cuma Beng-bengnya Hah? Ya kan boba Es boba kan raja? Kalau anugacil Suka ya guys Ya biasanya itu Cuma Beng-bengnya itu habis guys Jadi Aku tuh Memanfaatkan yang ini ya Coklatnya ini ya Yuk kita langsung saja Buat Nah caranya Teman-teman Kalian perlu Anu ini Wedang panas ya Wedang panas Kita ikutkan Susah guys Icai 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 Woy Kau sentai Hehehe Duk Oke Sintai Om Oke guys Oke Ini jadi kita harus sabar ya Nah Udah bisa Kita hidupkan ini dulu Tadi sih Aku juga barusan Ngelayanin ini ya Jadi itu masih sedikit panas Jadi gak terlalu lama Yang penting Kiranya airnya udah panas Kita Sudah bisa gunakan ya Teman-teman Jadi untuk selanjutnya Kita siapkan Rasa-rasanya Coklat Ya Coklat Kita bisa menggunakan ini Kalau rasa coklat Itu juga Biasanya aku Rasa beng-beng Cuma beng-bengnya habis Jadi ada Tergantung kalian ya Selera Kalau aku ya Pake ini Ada juga cukup Terus untuk cupnya Karena aku tuh Jual hanya Rp5.000 Aku menggunakan cup itu Yang ukuran 14 Ini ya Ukuran 14 Jadi aku gak kelihatan Jadi Jadi kita siapkan ya Untuk Rasanya Kita langsung tuang Setelah itu Langsung ambil air hangat ya Yang tadi kita Rebus Kita Ambil Rebus Ini juga tergantung Saya pake apa Buat teman-teman Kalau ini aku Hanya menggunakan Bekas Air minum ya Ketel Kalau bahas aku disini Atau teko Jadi ini sedikit aja ya Teman-teman Gak usah Banyak-banyak Nah kita taruh Yang enak ada kesini aja Ya Ayo Duh ya Ketupan Engkau kalah Nah jadi kayak gini ya Dikit aja Buat Sampai mengental ya Donanya Des Ini memang Tersinanya Anak ya Kalau di Wilayah desa Pedesaan Tapi kalau kalian Jual Di Luar Atau Tipe kerjalan Tuh ya Kalian bisa Menggunakan Ada bubukan sendiri ya Ada bubuknya sendiri Kayak gitu Aku juga Kemarin masih nyimpen Cuma habis Aku minum sendiri sih Enggak aku jual Tinggal ratain Kayak gini Teman-teman Habis itu Kita masukkan es ya Kita masukkan es dulu Halo guys Hehehe Katanya Awas Awas Mencitat Anggir Juga kebetulan Habis esnya Dan ini esnya Harus sarno ya Teman-teman Harus Kecil-kecil Biar nanti Rata Kita buat Rata Atau Teman-teman Juga bisa Yang ada Cetakannya itu ya Cocah Kotor Kalau Sekiranya Sudah Kecil Masang Ini Kita Masukkan Dan Sampai Sampai Masukkan Ja Sampai Masukkan Minum Sampai Terus Masukkan 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 dibersihkan juga bisa ini agak taruh di atasnya sampai bersih udah jadi kita fullkan segini ya temen-temen yuk kita langsung tuangkan susunya ya terlangsung tuangkan susunya di aku pakai diamond ya ini aku kasih takaran sampai di garis ya secukupnya kayak gitu garis capnya itu kan ada ya temen-temen udah tinggal kasih ini kasih boba ini bobotnya juga tergantung temen-temen selera karena banyak sekali jenis boba ya temen-temen tergantung kesukaan temen-temen nelak terus terakhir itu kita kasih susu ya cuma ini habis semua habis guys nggak sempet ini belanja nih nih kasih coklat cukupnya udah deh jadi ini juga meminimalisir anggaran ya guys kita nggak perlu beli apa mesin pres enaknya yang jual kalau di desa itu ya ini cukup gini aja udah cukup kasih kayak gini ntarah tinggal kasih sedotan nah ini ya temen-temen jadinya aja ya kayak gini kayak gini kotor tepluk nih guys hasilnya berni ntarah semakasih awas utah nah kebetulan ya belepotannya bekas aku soalnya enak sekali tuh soalnya aku juga seneng guys jadi itu ya temen-temen sangat mudah sekali saya rasa itu kita hanya modal ini coklat tos ya ini kalau rasa coklat tapi kalau rasa yang lain aku juga bisa menggunakan ini tadi Eca rasa apa cah? blue ya vanilla blue strawberry juga ada kalau aku nggak pakai cappuccino guys nggak ini jarang laku cuma yang laku tuh ya paling banyak ini coklat kemudian strawberry melon sama vanilla blue jadi bahannya cuma itu aja guys itu juga nggak sampai kalau coklatnya kan nggak sampai Rp25.000 ya kurang lebih Rp25.000 satu satu renteng itu ya jadi pokoknya sangat-sangat-sangat enak sekali ya kalau kalian apalagi sudah punya toko jadi bisa ditambahin nggak perlu ke kita itu harus menggunakan rombong dan sebagainya ya asalnya kita bisa pemasaran bisa apa memberi ketahukan produk yang kita jual insyaallah pasti bisa desya tanpa kita harus mengeluarkan biaya lebih hanya untuk rombong eskituan ya karena memang biasanya eskituan tuh pasti pakai rombong desya udah gitu aja ya temen-temen mumpung ini aku lagi di rumah di aku manfaatkan buat sharing kepada temen-temen barangkali ingin membuka usaha ataupun menambah penghasilan tambahan buat kalian di rumah ya oke cukup sampai disini dulu untuk videonya terima kasih semoga kalian yang menonton segera dikabulkan hajatnya ya terutama yang ingin buka usaha jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan berlangganan di channel ini semoga membantu sampai jumpa bye bye